Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Saya Mariyati Salmiah, SPDM HUM Selaku dosen pemimpin lapangan kegiatan pengabdian masyarakat Tahun 2022 Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris I Stambuk 2020 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dengan tema Dari Desa Kita Bangun Negeri Lewat Pendidikan Kita Bersinergi Saya mengajak kalian semua Untuk melihat kegiatan-kegiatan apa saja Yang dilakukan oleh mereka Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi Untuk membangun desa yang lebih baik ke depannya Silahkan tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa tinggalkan tombol like ya Selamat menikmati Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Adalah kegiatan mahasiswa Yang bertujuan untuk membantu masyarakat Dalam aktivitas tanpa diharapkan diberang apapun Dengan bekal pengetahuan yang kami punya Kami berangkat untuk mengabdi di Desa Said Butu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanit Kabupaten Simalumi Menempuh waktu 3 jam Dengan jarak 144 km Kami mahasiswa Tadris Bahasa Inggris 1 Stambuk 2020 Akan mengabdi di Desa Said Butu Saribu Dalam jangka waktu seminggu Menanam satu pohon di hari ini Menuai sejuta manfaat di masa depan Di hari pertama kami mengabdi Kami bekerjasama dengan organisasi LMPI Simalungun Untuk menanam pohon Kami menanam pohon di salah satu lokasi misata Di Desa Said Butu Saribu Yaitu Kamar Mesin Seringkali tidak kita sadari Kita sering beranggapan menanam pohon Hanya sekedar kegiatan seremoni Atau aktivitas tanpa arti Tetapi Begitu banyak manfaat yang akan kita dapatkan Dari menanam pohon Ambil langkah nyata dengan menanam pohon Bersama ciptakan kehidupan lebih baik Terima kasih kepada LMPI Simalungun Telah mengajak kami dalam kegiatan ini Terima kasih Alhamdulillah Kedatangan kami mengabdi di Desa Said Butu Saribu Diterima dengan baik oleh Kepala Desa Semangat untuk terus belajar Dan menuntut ilmu Tidak akan pernah padam Jika kamu tahu bahwa pendidikan tersebut Bakal ada untuk selamanya Di sisi lain Menganggap hidup akan berakhir esok hari Akan membuatmu mampu Lebih menikmati segala momen yang terjadi saat ini Hanya dengan pedoman seperti inilah Kamu bisa menyeimbangkan hidup Dan menjalankannya dengan semaksimal mungkin Tujuan pendidikan Tak serta-merta tentang banyaknya ilmu yang dimiliki seseorang Melalui proses pendidikan Seseorang akan menjadi lebih cerdas Dalam mengatasi masalahnya sendiri Tidak semudah menyerah saat dihadang kesulitan Serta lebih tenang dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah Dan menganggap dirinya terlalu tinggi Dan pintar untuk melebur Dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul Dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana Maka lebih baik pendidikan itu Tidak diberikan sama sekali Tan Malaka Tidak diberikan sama sekali Dengan bekal ilmu yang kami punya Kami mengajar di beberapa sekolah di sana Walaupun dengan waktu yang tergolong singkat Semoga apa yang kami ajar Dapat bermanfaat bagi siswa-siswi di sana Dapat bermanfaat bagi siswa-siswi di sana Kami mengajar di SD 091434 SD 091436 MTS Al-Ikhlas SMP Swasta Pembangunan Dan MDA Al-Ikhlas Tidak hanya mengajar di sekolah Kami juga mengajak adik-adik di sana Untuk belajar di posko kami Tidak hanya membantu dalam hal pendidikan Kami juga membantu warga sekitar Untuk bergotong royong Membersihkan desa Kami juga membantu Islam Negeri Sumatera Utara Islam Negeri Sumatera Utara Pembangunan Islam Negeri Sumatera Utara Kami juga membantu Jangan lupa untuk mempercayai Kami juga membantu Apakah tampilan Jangan lupa untuk mempercayai Kami juga membantu selamat menikmati Tidak hanya membantu dalam bidang pendidikan, kami juga membantu masyarakat di sana dalam bidang kesehatan Kami menjelaskan tentang apa itu stunting Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama Di sana kami menjelaskan sebab, akibat dan juga gejala Tidak luput juga kami menjelaskan tentang penjagaan stunting pada anak Selamat ulang tahun Indonesia ku, sudah 77 tahun usiamu Kau bukan sekedar nama Indonesia Ada kenangan, cinta dan luka di sana Ada tempat bertualang dan tempat pulang Ada saya dan engkau yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tak kenal lelah Jangan jadikan perbedaan menjadi alasan untuk bertengkar dan melemahkan rasa kasih sayang kita Jadikanlah itu sebagai kekuatan Kita bersaudara setanah air Indonesia Tidak hanya lomba pancet pinang dan lomba balap karung Ada hal yang sudah turun temurun untuk merayakan ulang tahun Indonesia ku Yaitu dengan cara bermain drum band dan pawai turun di jalan Hal ini yang bisa kami lakukan untuk merayakan ulang tahun Indonesia Inilah yang sangat dinanti-nanti setiap tahunnya Festival anak soleh Sebagai puncak kegiatan pengabdian masyarakat kami Kami mengadakan perlombaan untuk adik-adik di sana Kami mengadakan perlombaan untuk adik-adik di sana Kami mengadakan perlombaan untuk adik-adik di sana Hari yang dinanti-nanti telah tiba Yaitu pengumuman festival anak soleh Untuk pembukaan acara yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Kemudian kata sambutan dari Cosma Tadris Bagi Inggris 1 Setambu 2020 Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Desa Said Putusaribu Dan yang terakhir kata sambutan dari Bapak Ngetiu Selanjutnya adalah penyerahan piala bagi pemenang perlombaan azan Yang diserahkan oleh Bapak Kepala Desa Said Putusaribu Selanjutnya penyerahan piala perlombaan Tavis Putra yang diserahkan oleh Bapak Ngetiu Selanjutnya penyerahan pembukaan ayat suci Al-Quran Selanjutnya penyerahan piala perlombaan Tavis Putri yang diserahkan oleh Cosma Tadris Bagi Inggris 1 Setambu 2020 Selanjutnya penyerahan piala perlombaan Tavis Putri yang diserahkan oleh Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat Selanjutnya penyerahan piala perlombaan Tavis Putri yang diserahkan oleh Bapak Ngetiu Selanjutnya penyerahan piala perlombaan Tavis Putri yang diserahkan oleh Bapak Setu Selanjutnya penyerahan piala perlombaan Tavis Putri yang diserahkan oleh Ketua Divisi Acara Selanjutnya penyerahan piala perlombaan Tavis Putri yang diserahkan oleh Bapak Setu Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Kepala Desa dan seluruh masyarakat Desa Said Butu Saribu Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, serta seluruh masyarakat Desa Said Butu Saribu Yang sudah menerima kami untuk melakukan tugas kami yaitu pengabdian masyarakat Dan kami harapkan dengan adai pengabdian masyarakat ini kami bisa terus serta dalam mengembangkan desa Tidak terasa satu minggu berlalu dengan cepat Selesai sudah pengabdian kami di Desa Said Butu Saribu Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah terus serta dalam kegiatan ini Kalian telah memasangkan tugas kalian dengan baik Semoga dari kegiatan ini kita dapat pelajaran untuk di masa yang akan datang Saya tim divisi dokumentasi undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TBI 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!